Halo Nah selain kita Budi daya di ember Kita juga buat budi daya Ikan di akwarium Nah ini yang kita budi dayakan Nih ikan gopi Nah ini gampang sih tidak memakai pompa Hanya mengandalkan penambahan air aja Coba kita cek dulu Untuk ikannya Nah ini akan kita kasih makan nih Dengan ini Nah untuk Tanaman-tanamannya Ini kita desain secara Natural ya Supaya Si ikan merasa nyaman Untuk alamnya Jadi ada Bambu-bambuan Kemudian ada juga tanaman-tanaman air Seperti ini Nah ini ada sekitar Tiga sampai empat macam Yang ada di dalam Untuk tanamannya Tujuannya supaya apa Supaya air Tidak kita ganti Dan dari kotoran air ini Akan menjadi pupuk Untuk si tanamannya Nah mungkin Apakah Terkait Terkait Airnya Ini bisa cernih seperti ini Karena ada juga di Paling dasar Kita menggunakan Pasir malang Dan Batu-batuan kali yang kecil-kecil Kita ditaruh di bagian dasar Untuk media tanam Si tanaman airnya Jadi Si tanaman airnya juga Membutuhkan media tanaman Bukan hanya air aja Tapi Harus ada juga Media yang lain Nah Coba kita Ambil ini ya Ini lumut nih Nah sebenarnya ini bisa menjadi Pakan untuk si Ikannya Tapi ini bisa juga Membahayakan Untuk si ikannya Jadi kita ambil Sekit-sedikit Karena Merusak tanaman juga Si Nah ini Seperti ini Nah Ini bisa menjadi Pakan untuk ikannya Bisa menjadi Musibah untuk ikannya Jadi ini sudah cukup banyak Sudah sekitar mungkin 6 bulan ya Nggak kita Bersihin Nah dan sudah ada Tambah Ini Makhluk-makhluk lain Makhluk hidup lainnya Berupa keong Udah Padahal ini tidak ada kita tanam Tapi muncul sendiri Seperti itu Nah untuk tanaman-tanaman Seperti ini Ini kita bersihkan Seminggu sekali Dan ini bisa kita manfaatkan Ke Ikan yang di Dumbernya kita Jadi apabila ini udah banyak Tinggal kita masukkan Ke kolam yang nomor 3 Yaitu Kolam Bawal Nah dan ini biasanya Dimakanin oleh ikannya Jadi Ini sebagai Pakan tambahan sih Untuk Si ininya Si bawalnya Nah biasa kita taruh Seperti ini Nah ini nanti Bakal sedikit-sedikit Akan dimakan oleh Si bawalnya Nah untuk selanjutnya Mungkin kita bersihkan Daun-daun yang Udah mulai kukur-kukur nih Mungkin daun-daun Yang si tanaman ikannya Wah ini udah mulai Banyak juga nih Ininya Apa namanya ini Lumutnya Nah ini kita Balikkan lagi Supaya Nah ini nih Contoh tanaman salah satunya Nah tapi ini memang Gak kita potong Supaya Ya lebih terjaga Secara alami Untuk ikannya pun Merasa nyaman Seperti di alamnya sendiri Nah ini udah mulai Penyakit nih Tanamannya nih Mungkin dimakanin sama Si seafoodnya tadi nih Atau si keongnya Nah untuk bagian disini Harus kita bersihin Jadi Supaya ada Rongga oksigen Untuk si ikannya Ini kita potong aja Supaya Tidak terlalu sempit Nah kalau misalnya Ke atas Ya tidak masalah Nah ini udah cukup Jelas sih Untuk ikannya Jadi berada di area sini Kemungkinan Kemudian Kalau misalnya kita Tidak di rumah Selama seminggu Atau kita Bigi keluar kota Tetap aman Jadi makanannya Menghasilkan dari Dirinya sendiri Jadi kita menciptakan Ekosistem yang ada di dalam Banyak anaknya tuh Terima kasih